Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara Ibu sekalian, Selamat bertemu kembali dalam FA pada saat ini. Mari kita akan berdoa sekolah mulai acara kita. Tuhan terima kasih kalau pada saat ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami sudah diberkati dengan berlimpah-limpah berkat-berkat terbaik daripada Tuhan. Dan kami yakin karena rohol kudus semua kami diberkati. Karena Tuhan Allah kami dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa Allah Bapak kami selalu memeliharakan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari pimpin acara ya Pak kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus. 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 Selamat menikmati. Kau selalu baik dalam hidupku, ku bersung, ku bersung, selamat menikmati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus memimpin dari pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus marilah kiranya Engkau hadir, biarlah kiranya hanya Engkau yang berkata-kata melalui mulut hambamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di bulan ini kita masih di dalam tema yang sama, yaitu Integritas dan Tanggungjawab di tahun Sabat 5782. Di dalam kejadian 2 ayat 15 kita akan baca, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuh, Bapak Ibu ada tanggungjawab, ada panggilan Tuhan. Di dalam ayat ini, di dalam kejadian 2 ayat 15 ini, ada tanggungjawab yang Tuhan berikan kepada kita. Yakni adalah mendadani, melayani, memelihara dan menjaga. Terus apa yang kita harus jaga? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam kejadian 1 ayat 15 disana ditatakan bahwa kita wajib mendadani, melayani, memelihara dan menjaga langit, bumi dan beserta isinya. Kalau lebih dirinci lebih sedikit lagi, mungkin kita bertanggungjawab mengelola pekerjaan kita, usaha kita, tanah yang kita dipercayakan oleh Tuhan, kota kita, bahkan familia altar dimana kita ada disana. Dimana kita menjadi anggota, menjadi ketua, wakil ataupun sekretaris disana. Kita disitu diberikan tanggungjawab. Karena saya sebagai pengurus FA, jadi saya fokus kepada FA. Jadi apa sih? Nah, bagaimana cara mendadani FA ini? Mendadani FA, contohnya adalah pada saat-saat ini, FA kita tidak bisa berlaku seperti biasa, tidak bisa tetap muka. Tapi kita masih bisa melakukannya dengan online. Itu cara dimana kita bisa mendadani FA kita. Kita bisa belajar untuk membuat schedule meeting dan lain sebagainya, untuk bisa supaya FA ini tetap berjalan, Bapak Ibu. Kita tetap bisa melayani FA kita dengan fasilitas ini. Dengan adanya pelayanan yang tidak berhenti, jadi kita memelihara FA kita tetap ada. Kita bisa melayani dengan mendoakan orang-orang anggota FA kita, saling mendoakan. Mungkin malah kita juga bisa mendoakan ketua kita. Pada saat ketua FA ini, ada perlukan didoakan. Demikian semua saling dan saling terus melayani, memelihara. Dan itu akan menjaga supaya FA kita itu tetap ada untuk baikku. Dan itu selain FA kita, pekerjaan juga kita diberikan oleh Tuhan. Usaha juga Tuhan berikan. Bahkan kita mungkin diberikan tanah untuk kita, tanami dan lain sebagainya. Tugas Allah kepada manusia diberikan. Karena di dalam Masmur 104, disana dikatakan bahwa Allah menciptakan. Mulai langit, bumi, gunung, awan, angin, api, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua Tuhan pelihara, semua Tuhan sediakan. Di Masmur 104, ayat 30 kita baca. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Membaharui muka bumi. Nah, kalau Allah mengirim rohnya, maka bumi ini tercipta. Tadi dikatakan bahwa Tuhan menciptakan. Tuhan sudah menyediakan. Nah, apapun yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Nah, dan Allah juga membaharui muka bumi ini. Dia membaharui bagaimana caranya? Dia menciptakan keteraturan. Bumi mengelilingi matahari ini terus dalam waktu satu tahun. Dan juga Tuhan menciptakan matahari yang terbit dari timur, tenggelam di bahan. Itu adalah karya Allah dalam keteraturan. Tuhan juga menciptakan bagaimana air itu mengalir dari gunung turun ke laut. Dan akhirnya menguap di laut menjadi hujan, turun lagi di gunung dan seterusnya. Keteraturan, Bapak Ibu. Allah sudah berperan menciptakan dan memeliharakan keraturan Tuhan. Dan dia bagaimana menugaskan kepada kita untuk mengelolanya. Bapak Ibu, di dalam Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang burun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di sini dikatakan, kalau kepada kita diberikan roh dari atas, roh kudus, maka padang burun akan menjadi kebun buah-buahan. Di sini bercerita tentang bagaimana kuasa roh kudus itu yang ada di kita bisa mengelolah padang yang tandus dan gersang menjadi berbuah. Garang, kita tidak terpikir. Mungkin kalau padang yang ada di bumi ini, sekarang padang burun sahara, misalnya dirobah sama Tuhan menjadi kebun buah-buahan, itu bisa. Karena kalau Tuhan mengirimkan kuasanya kepada manusia yang memberikan rohnya, itu akan bisa dilaksanakan, Bapak-Ibu. Saat ini teknologi luar biasa, orang Israel bisa menciptakan air dari udara. Jadi, kalaupun di gurun, dia ada udara, dia bisa menciptakan air dari udara itu. Bapak-Ibu, intinya adalah roh kudus yang hadir di diri manusia, itu bisa merubah satu kegersangan, suatu ketandusan menjadi satu yang subur. Ini luar biasa dan siap. Nah, Bapak-Ibu kita lanjut. Bumi, tadi disebutkan, dia tidak bisa langsung menerima roh alam. Hanya manusia yang bisa. Manusia mana? Manusia yang pada saat diberikan rohnya, diberikan roh alam, maka menalui manusia inilah yang akan menelola bumi. Sumber daya alam yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan ciptakan, dikelola-kelola manusia, yang dikarunia roh alam, menjadi akan berguna. Bayangkan, Tuhan, roh alam, yang hadir di manusia, dia bisa membuat manusia ini menanami tanah untuk mengelola tanah itu dengan contoh. Kalau petani itu, dia menanam padi di sawah, dia awalnya mungkin, kalau kita, saya bayangkan begini, manusia itu dulu mungkin tidak mengerti bagaimana caranya membuat makanan. Tapi, karena dia diberikan hikmat oleh, diberikan roh alam, maka dia bisa menciptakan itu. Jadi, bisa petani itu menanam, oh, dengan menanam ini nanti dia tanam, dia taruh benihnya, dia sirami, dan dia, suatu waktu, dan dia berpikir nanti beberapa waktunya ini akan membuat tumbuhan, ataupun beras, ataupun padi, gitu ya. Nah, ini ada peran manusia di sana. Itu adalah mengelola tanah itu. Demikian juga, kelapa sawit yang ditanam, itu nanti kalau dia tanam, sekali waktu, dia akan menjadi minyak, dia akan menjadi bahan bakar, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi manusia. Tapi, yang menumbuhkannya, yang menjadikannya itu bertumbuh, dan bertumbuh, itu adalah peran daripada Allah. Bapak Ibu, kita akan baca di mujizat, kita akan baca di membuatnya di YOL 2, ayat 28-30. YOL 2, ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kecurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi darah dan api dan gumpalan-gumpalan asam. Di sini ada peranan roh. Kalau roh itu tersurah, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu mendapat mimpi dan teruna-mu akan mendapat penglihatan. Kalau bahas soal mimpi saya kita teringat kepada dua orang yang hebat. Satu Yusuf, satu lagi adalah Daniel. Dia sebagai anak-anak dia bisa mendapat arti mimpi itu. Penglihatan dari mimpi. Daniel yang hidup di masanya, karena dia ada roh Allah, dia bisa menafsirkan mimpi daripada Nebuchadnezzar. Luar biasa. Juga Yusuf pada zamannya, dia bisa mendapatkan arti mimpi daripada seorang Firaun. Bagaimana dengan roh Allah bekerja melalui orang-orang ini menjadi suatu berkat bagi orang-orang di masanya. Kalau tidak ada Yusuf, kita yakin bahwa mungkin pada saat itu Mesir akan tetap menjadi negeri yang berantakan. Karena tujuh tahun dikasih berkat, kemudian tujuh tahun masa kekeringan. Tapi karena adanya Yusuf, ya padahal Allah di atas, di dalam dirinya, dia bisa mengelola, diberikan kuasa oleh Firaun untuk mengelola tanah ini dari saat masa berkat, dia simpan. Dan pada bisa dipakai pada saat masa kekeringan. anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan roh, bayangkan tadi kalau disebutkan dalam yuwa itu luar biasa. Dalam satu keluarga, dia bisa membuat bahwa keluarga itu semuanya termasuk sampai hamba-hambanya dipenuhi dengan roh kudus. Dahsyat sekali roh kudus kalau bekerja. Bapak-Ibu sekalian tadi diingatkan oleh dari awal bahwa kita harus mendandani, harus memelihara dan lain sebagainya. termasuk di lingkungan FA. Bayangkan kalau FA ini dipenuhi oleh orang-orang anggota-anggota dan semua yang ada di dalamnya yang penuh dengan roh kudus. Roh kudus itulah sumber keberhasilan di dalam pekerjaan kita. Di dalam FA kita bagaimana roh kudus itu bisa memeliharakan keberadaan FA? Itu karena ada roh kudus. Kalau roh kudus ada, ada api-api yang terus menyala di dalam FA itu sehingga FA itu menjadi tempat yang benar-benar disukai. Saya pernah ada tanya beberapa orang atau pernah ada juga anggota yang berkata, saya itu senang banget dengan FA di sini. Saya nggak mau pindah kemana-mana saya di sini. Karena dia rasakan bahwa di situ ada api yang terus membakar. Bagaimana api itu bisa membakar FA? Cuma satu. Kalau ada roh kudus, kalau ada orang-orang yang dipenuhi dengan roh, ada orang yang senantiasa menjadi sepenyemangat di FA itu. Bapak-Ibu, ya, kita lanjut ke bagian 2, 2 Tawarib 7 E 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan menengah dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri ini. Bapak-Ibu, saudara sekalian, tadi kita sudah mengetahui keberhasilan hanya di keberhasilan karena adanya roh kudus di orang itu. Adanya roh kudus di orang itu membuat segala yang dilakukannya berhasil. Nah, bagaimana caranya kita supaya menjadi manusia yang dipenuhi dengan roh? Caranya adalah kita masuk di dalam masa sabak. Ini adalah tahun sabak, artinya di sini dikatakan di 2 tawarik 7 ayat 14 ini ada masa di mana kita harus mencari wajahnya Allah kita. Di mana kita harus berdoa merendahkan diri dan kita juga mengakui kalau ada salah-salah. Bapak-Ibu, bertobat, ini masa di mana kita mencari Allah. Masa sabak di mana kita akan menerima pemulihan. Di mana kita akan merasakan kita dilawat oleh Tuhan. Kapan? Pada saat kita mencari wajah. Pada saat kita berdoa. Pada saat kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan-kesalahan kecil ataupun besar, Tuhan akan menolihkan kita. Kalau manusianya ini kita maksudnya kita ini sudah melakukan hal itu. Bayangkan. Kita tahu bahwa bumi ini tanah ini atau pekerjaan kita kadang-kadang tidak berhasil. Kenapa bumi ini tidak berhasil? Karena kutukan pada saat ada berdosa. kenapa pada saat pekerjaan usaha kita tidak berhasil? Mungkin kita tadi disebutkan bahwa mungkin karena kita tidak ada. Bukan berarti mungkin kita sudah mulai dingin. Kita sudah mulai menyampingkan bahwa kehadiran roh kudus itu harus dipentingkan. Nah, pada saat itu pada saat tanah dikutuk, pada saat pekerjaan tidak berhasil, pada saat usaha tidak berhasil, pada saat keluarga kita tidak merasakan lagi kehangatan. Itu tandanya kita harus mengadakan sabar. Kita harus menghampiri Tuhan kita, kita harus berdoa, kita harus mencari wajah Tuhan supaya Allah memulihkan keadaan kita. Tanah ini hanya bisa berhasil, digarap, pekerjaan ini hanya bisa berhasil, usaha hanya bisa berhasil, keluarga hanya bisa berhasil dan Eva juga bisa berhasil hanya karena adanya roh Allah dan roh Allah hanya mau hadir pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah runtutan daripada apa yang harus kita lakukan. Roh kudus membuat airan-ariran di dalam hidup kita kita akan mengalir. Kita akan baca Yohana 7 ayat 38 Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kayak hidup. Bapak Ibu, pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah kita bertobat dan mengakui segala kesalahan kita pada saat kita mungkin juga kita kadang-kadang masalah, kita tidak ada masalah, kita tidak ada dosa tapi pada saat kita menganggap diri kita ini mampu itu juga adalah salah satu doa salah satu dosa yang Allah minta kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa kehadiran daripada roh Allah jadi kita harus akui bahwa tidak akan berhasil dengan kemampuan apa yang kita punya kita harus ada roh kudus Bapak Ibu kalau ada roh kudus akan ada aliran-aliran air hidup di dalam diri kita kita akan mengalirkan kasih, sukacita, kebaikan, damai, sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelembangutan, kemurahan, dan penguasaan diri ini yang kadang-kadang hilang dari diri kita mari kalau kita merasakan hilang ayo datang kepada Tuhan kita baca Amos 9 ayat 13-14 sesungguhnya waktu akan datang demikian firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih gunung-gunung akan mengiriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran aku akan memulihkan kembali umatku Israel mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya ini cerita tentang berkat yang luar biasa berkelimpahan baru saja kita menuai cepat-cepat berbajak harus membajak lagi kenapa? tanah ini subur tanah yang dilakukan ini yang sudah dituai ini subur dia harus segera ditanam lagi karena akan terus berbuah lagi dituai terus-menerus ini bercerita tentang berkat kenapa berkatnya itu dipulihkan oleh Tuhan karena apa? karena pertobatan karena pertobatan ada roh kudus karena roh kudus pekerjaan kita usaha kita efah kita akan berhasil luar biasa bukan? nah kesimpulannya disini dikatakan bahwa kepada kita diberikan tugas kita mendadani melayani memelihara dan menjaga langit bumi beserta isinya termasuk pekerjaan keluarga usaha dan famili altar FA kita itu adalah tugas yang Tuhan tempatkan tugas berikan kepada kita untuk berhasilnya tugas itu kita perlu adanya roh Tuhan yang kedua untuk berhasilnya FA ini tidak ada tidak ada hal yang paling penting perlu adanya roh kudus di dalam anggota pengurus semua roh kudus itu diperlukan yang ketiga roh kudus hanya diberikan di saat kita sabah pada saat kita mendekat kepada Allah mencari Allah berdoa tidak mengandalkan diri sendiri dengan adanya itu yakinlah Tuhan akan memulihkan keadaan kita Tuhan akan memulihkan pekerjaan usaha karir sodara dan juga FA nah mari kita aplikasikan itu di dalam FA kita supaya FA kita juga berhasil bapak ibu sekalian mari kita saya ulang ya mari kita apa kita adakan sabat dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah berdoa mencari wajahnya Tuhan supaya pada saat kita mencari wajahnya Tuhan dan Tuhan berikan rohnya pada saat Tuhan berikan rohnya dia akan membuat apapun yang kita lakukan berhasil terima kasih Tuhan puji Tuhan mari kita akan tutup dengan oh disini akan kita nyanyikan lagu tadi kita masih diberikan waktu pada saat waktu ini masih ada lakukan bersyukur kepada Tuhan dan lakukan apa yang tadi sudah dipirmankan oleh terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan sampai dengan akhir daripada acara kami terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu ya Ruh Kudus terima kasih juga untuk apa yang sudah engkau taburkan biarlah kiranya firman yang sudah dibacakan menjadikan firman itu masuk ke dalam hati yang subur dalam hati kami semua berbuah-buah menjadi buah-buah yang indah dalam kehidupan kami terpancar daripada apa yang kami lakukan apa yang kami buat terima kasih Tuhan kami berdoa untuk seluruh gembala kami mulai dari senior pastor Bapak Pendeta Bambang Tuhan Eksekutif Pastor Bapak Daniel Di Prayitno dengan keluarga semua juga Tuhan kau berkati associate Pastor Kim kami Bapak Pendeta Jansen Lase Bapak Pendeta Joshua Ginting semua dengan keluarganya mereka Tuhan juga kami berdoa untuk gembala-gembala yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu curahkan berkatmu curahkan hikmat marifat kepada mereka Tuhan untuk menjadi menjadi perlindungan bagi mereka juga Tuhan senantiasa engkau berikan haleluya kami berdoa untuk memilih altar ya Tuhan mulai daripada koordinator kadet pengawas penelit pengurus ketua wakil sekretaris dan semua anggota Tuhan kiranya engkau memberkati mereka berikan kiranya roh kudus yang akan membuat mereka berapi-api berikan roh kudus supaya mereka bisa ada dalam keberkatan daripadamu ya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin sampai bertemu kembali bapak ibu saudara-saudara sekalian haleluya amin terima kasih Tuhan 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 terima kasih Tuhan